Seorang polisi gadungan beratribut pangkat komjen berinisial YD, 58, harus berurusan dengan polisi sungguhan. Aksi pamer rencana itu dimanfaatkan YD untuk menipu seorang ibu berinisial i korban yang tertipu tampang YD mengaku telah tertipu hingga 1 miliar rupiah oleh pelaku. Penangkapan ini bermula saat pelaku bertemu dengan korbannya di sebuah bank di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Di sana, pelaku melakukan penipuan terhadap korban namun belum dijelaskan kronologi penipuan itu terjadi. Saat bertemu korban di sebuah bank, ternyata dia itu pelaku penipuan dan ada korbannya. Mereka bertemu di bank itu, dan ibu-ibu ini ditipu 1 miliar rupiah, kata Kapolsek Duren Sawit Kompol Suyut saat dihubungi. Sabtu, tanggal 5 Maret tahun 2022. Suyut belum membeberkan lebih detil terkait kronologi penipuan yang dilakukan YD. Selain itu, polisi belum mengungkapkan profesi sebenarnya dari polisi gadungan berpangkat komisaris jenderal tersebut. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku sudah diserahkan ke bidang propam Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya